Kita ke informasi selanjutnya bahwa untuk mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, Universitas Najlatul Ulama Surabaya atau UNUSA mempersiapkan program belajar mayor minor. Program itu akan diberlakukan di Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNUSA. Melalui program itu, mahasiswa bisa mengikuti atau mengambil mata kuliah yang ada di program studi lain. Wakil Rektor 1 UNUSA, Gacung Marijan, menjelaskan program belajar mayor minor adalah bagian untuk mendukung program dari Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam penerapan MBKM. Dalam program ini, mahasiswa non-kesehatan misalnya bisa mempelajari mata kuliah dari program studi lain. Menurut pria kelahiran lambungan ini, dalam mengikuti program mayor minor, mahasiswa tidak dibebankan ketika mengikuti mata kuliah minor yang dipilih. Mahasiswa tetap dalam satu kelas yang sama dengan mahasiswa lainnya. Program mayor minor ini memiliki sifat tidak wajib untuk diambil oleh mahasiswa. Jika mahasiswa tidak ingin mengambil program, tak masalah. Gacung menambahkan, mahasiswa yang ikut program ini bisa mengikuti mata kuliah minor, mulai tingkatan dasar hingga mahir. Kampus medika belajar itu berarti memungkinkan mahasiswa punya pilihan untuk belajar lebih variatif. Jadi mahasiswa tidak terikat jadi pada satu prodi tertentu, tapi bisa belajar di prodi yang lain atau bisa belajar di tempat lain. Jadi bukan hanya di satu UNUSA, tapi juga di tempat lain. Bisa di UNUSA lain, bisa di lapangan, dan lain-lain. Dan ini UNUSA mengikuti itu. Tetapi UNUSA membuat kebijakan tiga jalur tentang kampus medika belajar. Pertama adalah jalur biasa. Artinya mahasiswa itu ya tidak punya pilihan, hanya pilihan kepada prodi yang dipilih. Misalnya saja milih manajemen mulai dari semester 1 sampai akhir ya manajemen. Kedokteran ya begini dulu, atau yang lain-lain juga begitu. Akutansi ya mulai dari semester 1 sampai terakhir ya akutansi. Itu jalur pertama. Jalur kedua adalah kampus medika belajar dengan pilihan yang tidak terstruktur. Sementara itu, Dekan FEB TD UNUSA, Ubaidillah Zuhdi, menjelaskan program mayor minor ini akan diterapkan di FEB TD dan FKIP UNUSA. Hal ini sebagai salah satu pengembangan program MBKM. Dari Surabaya, Eko Widodo, Rek TV melaporkan.